P.J. Bupati Jeneponto, Junaidi Bakri membuka dengan resmi kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RPJPD Kabupaten Jeneponto tahun 2025 sampai tahun 2045, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai tahun 2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2025 mendatang. Pada kesempatan itu, P.J. Bupati Junaidi Bakri dengan tegas menyatakan visinya untuk menjadikan Jeneponto sebagai lokomotif perekonomian di bagian selatan Sulawesi Selatan. Acara yang dilaksanakan di Gedung Kalakbirang Rujab Bupati ini menyoroti sejumlah potensi Jeneponto dalam berbagai aspek. Mulai dari sumber daya alam, SDA, sumber daya manusia, SDM, sampai pada jejak histori kejayaan yang memungkikan diulang kembali. Bupati Junaidi Bakri memaparkan bahwa Jeneponto memiliki kekuatan multifaset, mencakup sejarah yang kaya, topografi yang menguntungkan, sumber daya alam yang melimpah, dan watak masyarakat yang memiliki etos kerja tinggi. Junaidi Bakri menyampaikan prediksi bahwa dalam 20 tahun ke depan, Jeneponto akan menjadi lumbung pangan di bagian selatan Sulawesi Selatan. Bupati Junaidi Bakri memberikan apresiasi terhadap kegiatan forum konsultasi publik kerancangan awal RPJP yang digagas oleh BAPEDA. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam merancang dokumen perencanaan adalah kunci keberhasilan untuk mencapai output dan outcome yang baik di masa depan. Dokumen perencanaan yang jelas, akan menghasilkan output dan outcome yang baik bagi pembangunan daerah di masa-masa yang akan datang, Pujar Bupati Junaidi Bakri. Pernyataan ini sekaligus mencerminkan tekad dan komitmen pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk membawa daerah ini menuju kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan ditutup dengan penanda tanganan MOU antara pemerintah daerah dengan sejumlah pihak, termasuk di dalamnya kalangan akademisi, lembaga perempuan, dan organisasi kepemudaan. Demikian Muhammad Ali dari Tim Selebes Magazine melaporkan langsung dari Kabupaten Jeneponto.